Duta Besar Rusia untuk Indonesia Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Mikhael Yega Luzin, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia. Ucapan terima kasih ini terkait simpatik yang disampaikan Indonesia atas tewasnya Duta Besar Rusia untuk Turki, Andrei Karlov. Berbicara saat melakukan jumpa wartawan di kediamannya di bilangan Jakarta Selatan. Luzin juga mengatakan sangat berterima kasih atas kesediaan Indonesia untuk melakukan kerjasama dalam memberantas terorisme global. Saya berterima kasih kepada pemerintah Indonesia atas ucapan belah sungkawa atas kematian tragis Karlov. Kami juga berterima kasih kepada Indonesia atas kesediaannya bekerjasama dengan Rusia untuk melawan teroris internasional, ucapnya pada Rabu, tanggal 21 Desember tahun 2016. Jenazah Karlov sendiri telah diterbangkan ke Rusia. Pada selasa sore, peti mati Karlov yang terbungkus bendera Rusia dibawa ke bandara Esenboga. Peti Jenzah dikawal oleh enam tentara Turki. Sebuah upacara singkat dilakukan untuk melepas jenazah Karlov. Upacara itu dihadiri oleh sejumlah diplomat Ankara dan Wakil Perdana Menteri Turki, Tugrul Turkes. Dalam adegan yang sangat tidak biasa bagi sebuah negara muslim, seorang imam ortodoks Rusia mengucapkan doa dan mengayunkan dupa di atas peti mati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!